Pemirsa Kepolisian Resor Nduga, Papua mendalami kebakaran 11 unit kios dan 2 rumah warga di distrik Kenyam, Kabupaten Nduga pada selasa malam. Diduga api berasal dari arus pendek jenset di salah satu rumah warga. Kebakaran terjadi di kios Buton, Bundaran Salib, samping gereja Jerusalem, distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Diduga kuat, api berasal dari mesin jenset. Selasa sekitar pukul 18 lewat 20 WIT di salah satu warung milik warga mengalami gangguan arus listrik pada mesin jenset yang membuat api seketika menyala dan membakar warung tersebut, kemudian meluas kebangunan lain tepat di sampingnya. Api sulit dipadamkan akibat mayoritas bangunan terbuat dari kayu. Mama di belakang masih ada orang.